Allahumul busra, Allahumul busra fi hayati dunia ini Sebelum meninggalnya mereka, malaikat semua turun memberikan kabar kepada mereka Jangan takut kamu mati Mati tidak seperti yang kamu kira Kesenangan demi kesenangan akan kamu dapatkan nanti di dalam kuburan Hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam imannya Saya cerita gak apa-apa ini ya Yang biasa mimpin orang tua saya Al-Faisal bin Ali Al-Hamid Saya bermimpi Abi saya tanya, ya apa Abi dalam kuburannya Tidak ada apa-apa nak Tidak ada malaikat datang hanya Tidak ada Abi sibuk Dikubur banyak tamunya Semua yang Abi Fatehai Ketika di dalam majlis yang biasa kita baca ini Datang berkunjung sama Abi Bagaimana dengan Syahid terus? Tidak ada pertanyaan itu untuk orang-orang yang diragukan Keimanannya, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang kuat imannya tidak perlu ditanyakan Orang yang punya hubungan kuat dengan orang-orang soleh Tidak perlu ditanyakan Saya pernah bercerita Seseorang dari Banyuwangi Datang kepada kita Dan adalah marhum Al-Habib Hasim bin Abdullah Segaf Cerita Mimpi Abah tadi malam Abahnya ini biasa punya Majlis Ratibul Haddad di rumahnya Gimana? Saya tanya sama Abah Bagaimana? Tidak tahu nak Bingung Abah ini Lo bingung gimana Abah? Ada dua malaikat Malaikatnya debat sendiri Tidak nanya sama Abah Katanya Tidak ditanya Ngomong apa malaikatnya? Tidak usah ditanya Seorang mayit Yang di belakangnya Ada Habib Abdullah bin Al-Habib Dan Syahid Abu Bakar bin Salim Tidak usah ditanya Ada wali di belakangnya Cintanya sungguh-sungguh orang ini Dia rutin setiap hari Baca Ratibul Haddad cinta Sama Habib Abdullah bin Al-Habib Ketika dapat ijazah Werdul Kabir Setiap hari dibaca Werdul Kabirnya Syahid Abu Bakar bin Salim Ketika meninggal dunia Ada di atas kepalanya Malaikat datang Ngeliat dua sosok manusia Mulia ini Tidak usah ditanya Ini jaminannya dua orang ini Katanya Pentingnya seseorang Menjalin hubungan Dengan orang-orang yang soleh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Miftahi babi rahmatillah Adadama fi ilmillah Solatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah amma ba'd Hadratul kiram Para habaib Terutama para anak, cucu, mantu, keluarga besar Al-Jad al-Habib Ali bin Abdullah al-Hamid Dan terutama kepada paman kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Hamid Dan paman kami Al-Habib Hagil Hunayman Dan seluruh habaib yang hadir di tempat ini Para kiai, para masayikh semuanya Dan hadirin hadirat para pecinta Orang-orang soleh yang semoga selalu Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siang menjelang sore ini Kita semua berkumpul untuk memperingati Haul al-Habib Ali bin Abdullah al-Hamid Mengenang seorang hamba Yang hatinya dipenuhi dengan kesungguhan Dan cahaya iman Sehingga orang-orang yang seperti ini Dia mengetahui bahwa kehidupan dunia itu Bukan tempat hidup yang hakiki Sehingga ketika mereka mengetahui Bahwa kehidupan ini Bukan kehidupan yang hakiki untuk mereka Mereka habiskan waktunya Umurnya Tenaganya Pikirannya Untuk meraih kemuliaan yang hakiki Dengan berkorban Berjalan di atas tapak Demi setapak yang dijalani oleh Rasulullah S.A.W Kita mendengarkan manakib Ya Bagaimana seseorang itu Memang seharusnya Mempunyai giroh Atau rasa cemburu Di dalam hatinya Jangan seperti mayyit Yang tidak merasa apa-apa Dengan apa yang ada di sekitarnya Karena Iman ini datang dan pergi Dan keinginan kita adalah Kita membawa iman kita Sampai kita mati Karena hanya dengan iman itulah Kita akan menjawab Malaikat yang akan datang Kepada kita nanti Ditegaskan oleh Allah S.W.T Yuthabbitullahu Lathina amanu bilkaul Thabit fil hayati dunia Wa fil akhirah Allah menetapkan lisan Orang-orang yang beriman Dengan perkataan yang Tepat untuk menjawab Malaikat ketika datang Bertanya kepadanya Kelak di dalam kuburnya Allah tidak menyebutkan Sifat yang lainnya Orang yang meninggal Dan iman masih ada Dalam hatinya Mereka lah orang-orang Yang bisa menjawab Pertanyaan malaikat tersebut Yang kita takutkan Iman itu lenyap Sebelum kita datang Kepada kubur kita Lalu Rasul S.A.W.T Memberikan kabar Kepada kita semuanya Bahwa Al-Hubbu Fillah Wal-Bugdu Fillah Min Awthaki Uril Iman Cinta Karena Allah Dan benci Karena Allah Ketika agama ini Dipermainkan Agama ini diremehkan Dan lain sebagainya Kita marah Marah bukan karena kita Yang dijelekkan Tidak karena agama Yang diperjuangkan oleh Rasul S.A.W.T Cintanya kita Kepada manusia Sekitar kita Karena Allah Dan bencinya kita Karena Allah S.A.W.T Ini adalah sesuatu Yang paling bisa Mengikat iman kita Sehingga tidak pergi Kemana-mana Yang bisa kita bawa Sampai ke dalam kubur kita Kalau kepingin Imannya tidak hilang Cekat dibawa Sampai ke kuburannya Maka sesuatu Yang paling bisa Mengikat keimanan Adalah Cinta dan benci Karena Allah Dan tidak mungkin Orang itu Seperti mayat Dia punya cinta Dan punya benci Tidak peduli Yang penting Urusan saya Yang lainnya Biarkan Yang penting Saya sholat Yang penting Saya zakat Tidak seperti ini Orang muslim Muslim itu sakit Ketika saudaranya Disakiti Muslim itu berbahagia Ketika saudaranya Berbahagia Karena kita Dipersatukan oleh Allah S.A.W.T Dalam firmannya Innamal mu'minun Al-ikhwa Fa'aslihu Baina akhwaikum Sesama orang-orang Yang beriman Ini saudara Walaupun Tidak satu bapak Dan satu ibu Tetapi kita Dipersaudarakan Dalam nas Al-Quran Yang difirmankan Oleh Allah Bahwa kita Sebagai orang Yang beriman Saudara Orang tua Besar kita Adalah Rasulullah S.A.W.T Al-Habib Ali Berkata apa? Al-abul Akbar Orang tua Terbesar kita Rasulullah S.A.W.T Oleh karena itu Istri-istri beliau Dikatakan Siapa? Ummahatul mu'minin Adalah Ibu-ibunya Orang yang beriman Saudara Kita ini Ketika kita Sudah jadi Saudara Maka kita Harus berbahagia Dengan bahagianya Saudara kita Dan kita Harus sakit Dengan sedihnya Saudara kita Oleh karena itu Derajat Iman ini Bagaimana Kita ini Mempunyai Rasa cinta Dengan saudara kita La yu'minu ahadukum Kata Rasulullah S.A.W.T Hatta yuhibba Li ahihi Ma yuhibbu Li nafsih Belum beriman Tidak akan sampai Kepada kesempurnaan Iman Karena kesempurnaan Iman itu Didapatkan Tidak dengan Banyaknya solat Ataupun puasa Tapi cinta Sampai kalian Bisa mencintai Saudara Kalian Seperti Kalian Cinta Kepada diri Kalian sendiri Kita lihat Begini keadaan Orang-orang yang Sungguh-sungguh Mempunyai Giroh Rasa cemburu Kepada agamanya Seperti Habib Ali Bin Abdullul Hamid Siap Bukan tidak ada Yang mengingatkan Tidak Tapi beginilah Orang-orang Solat yang terdahulu Dari mereka Ada yang Menyuarakan Suaranya Dari mereka Ada yang Dian Tetap Di dalam Jalan Da'wanya Dan mereka Semua Dalam jalan Yang benar Karena ada Contoh Dari orang-orang Soleh Yang dahulu Tetapi Yang menjadi Salah Adalah Orang Yang dia Bisa Tersenyum Bisa Bergandengan Tangan Bisa Bermesra-mesraan Dengan Orang-orang Yang nyata Dan Tampak Kedolimannya Ini belum Pernah ada Sejarahnya Dari orang-orang Soleh Yang terdahulu Yang bersuara Ada Yang Dian Tetap Di dalam Manhajnya Untuk Berdakwah Berdakwah Mengajarkan Orang-orang Awam Ilmu Sehingga Mereka Betul Dalam Solatnya Puasanya Ada Tetapi Yang bergandengan Tangan Dan Senyum Saling Cinta Dengan Orang-orang Dolem Itu Belum Pernah Ada Sejarahnya Dalam Cerita Orang-orang Soleh Yang terdahulu Kita Lihat Ya Para Awliya Awliya Ini Tidak Mungkin Mereka Menjadi Wali Kecuali Mereka Itu Sudah Bisa Menjaga Amanat Yang Allah Berikan Kepada Mereka Rasul 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 Bersabda Apa Inna Sidqa Yahdi Ilal Bir Kata Rasul S.A.W. Wa Innal Bir Yahdi Ilal Jannah Wa Innal Rajula Kata Rasul La Yasduk Hatta Yuktaba Indallahi Siddiqa Sesungguhnya Yang namanya Kesungguhan Ataupun Jujur Kalau berkata jujur Berarti itu khusus untuk perkataan Pertama seseorang itu yang dinilai perkataannya Kejujuran lisan kita itu akan membawa kita kepada kebaikan Dan kebaikan yang kita lakukan Itu akan membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Wa inna rajul layasjuk Itu mubala kotufis sidik namanya Karena sidik sudah diterangkan pertama Mubala kotufis sidik Maksudnya yang pertama jujur hanya lidahnya saja Namun berkembang jujur ini kepada matanya Tidak khianat kepada Allah SWT Berkembang jujur ini dengan pendengarannya Berkembang jujur ini dengan apa yang ada di dalam hatinya Tidak menginginkan kecuali ridonya Allah SWT Yang seperti ini Yuktaba indallahi sidikon Akan menjadi wali makom sidikiyatul kubro Wa innal kazibah Yahdi ilal fujur Yang namanya dusta Yang pertama dusta itu adalah perbuatan daripada lilisan Suka bohong Al-mu'min ya'si walayagzib Katanya orang-orang itu Mu'min itu mungkin dia bermaksiat Tapi tidak mungkin kalau dia bohong Man aroda an yal'ana nafsahu falyagzib Karena Allah SWT berfirman Ala laknatullahi alal kazibin Siapa orang yang ingin melaknat dirinya sendiri Hendaknya dia berbohong Karena jelas Allah SWT berfirman Benar-benar laknat Allah Bagi orang-orang yang berdusta Jadi kalau mau mencelakakan badannya sendiri Silahkan bohong Jangan jujur Sehingga dikatakan apa Orang mu'min mungkin dia bermaksiat Tetapi kalau bohong tidak Bukan sifatnya orang-orang yang beriman Bahkan nafiyul iman itu bukan hanya berbohong Laisa mu'min kata Rasul Bito'an Wala la'an Wala fahish Wala bazi Berhubungan dengan lidah semua Orang yang seperti ini tidak ada iman Siapa yang berbicara? Rasulullah SAW Laisa mu'min Bukan orang yang beriman Bito'an Orang yang lidahnya tajam Ngomongnya pedes Nyakiti hati saudaranya Orang yang gampang nyakiti hati saudaranya Berarti dia hilang iman dalam hatinya Pertama Wala la'an Ataupun orang yang suka melaknat Mendoakan jelek kepada saudaranya Orang yang mendoakan jelek kepada saudaranya Berarti dia sudah hilang iman dalam hatinya Wala fahish Ataupun orang yang suka berbicara kotor Jelek Rusu bahasanya Wala badhi Badzadzah itu banyak bicara Memang banyak ngomong itu Karena orang kalau sudah banyak bicaranya Banyak keplesetnya pasti Yang bisa membuat kepleset Nanti jatuh kepada neraka jahannamnya Allah SWT Inna rojula layahwi finnari Sab'ina khurifan Bikalimatin alkoha layulki lahabalan Inna rojula layatakalam bi kalimatin Layulki lahabalan Yahwi biha finnari sab'ina khurifan Awkamakola Rasulullah SAW Benar-benar seorang laki-laki Berbicara dengan satu kalimat Tidak berkata seribu Rasulullah SAW Satu Layulki lahabalan Tidak masuk di akalnya Maksudnya dianggap perkataan ini Perkataan lucu, guyon biasa Tidak ada nilainya Tapi yang menurut dia guyon itu Menyebabkan dia masuk ke neraka Jahannam tenggelam di dalamnya selama 70 tahun Sampai ke dasarnya Maksudnya apa? Tidak akan ada satu orang pun yang akan mengangkatnya dari neraka tersebut Gara-gara satu kalimat yang salah diucapkan Hati-hati Membicarakan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Karena Allah besar cemburunya kepada mereka Hati-hati berbicara Ya Membicarakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Karena Allah punya cemburu yang sangat luar biasa kepada mereka Kalau cuma sekedar mau jelekkan lebih baik Diam jangan ngomong Lebih selamat Paham ya? Diam Lebih selamat Selamat Lihat Bohong semuanya Matanya hianat Telinganya hianat Hatinya hianat Lidahnya hianat Hatta yuktaba indollahi kaddaban Ini kaddab sudah pendusta Peace Jangan dipercaya semuanya sudah yang keluar dari dia Semoga selamat semuanya ya Lihat bagaimana kesungguhan, kekuatan iman melihat akhirat ada di depannya Dahulu ada seorang sohabat yang bernama Sayyidina Anas bin Nador Paman dari Sayyidina Anas bin Malik Radiyallahu anhumau ardohuma Beliau ketika ada seruan perang badar Berhalangan hadir Karena suatu hajat daripada hajat beliau ini tidak bisa Karena badar itu tidak ada niatan untuk perang Tetapi Allah memutuskan untuk para sohabat untuk berperang tanpa ada niatan perang sebelumnya Beliau merasa hancur hatinya Kenapa saya tidak ditakdirkan Untuk bisa ikut perang badar Lihat ya Para sohabat ini sedihnya kalau tidak ikut Cita-cita mereka tertinggi menjadi seorang syahid Kalau kita takut mati semuanya Cita-cita mereka Kepingin meninggal dalam keadaan syah Kita ini gimana ini Ya ini sudah wahan katanya Rasul SAW ini sudah mengenai kita semuanya Takut mati semuanya Apa sampai tidak percaya kalau mati cuma pindah tempat ini Dari dunia ke alambar Mu'min itu berpindah tempat Bukan mati Ya pindah tem Ayat dibacakan barusan Jangan dikira mati orang-orang yang jihad di jalan Allah SWT Mereka hidup dapat rezeki lagi Di kuburnya dapat rezeki Dengan orang-orang yang berkunjung Dia tahu semuanya ini Jangan dikira sampai tidak dilihat sama Habib Ali sekarang ini Kalau berbicara tentang orang soleh Orang soleh ini bisa menjadi don Don itu apa? Prasangka Karena mungkin dia dilihat baik Sehingga dinyatakan oleh orang sekitarnya Dia itu orang wali Tetapi beberapa banyak prakata dari ulama Kambin dorihin yuzar wa sahibuhu finnar Berapa banyak kuburan di zirai Dianggap wali Ternyata orangnya ada di dalam nerakanya Allah SWT Al-Abib Hasan bin Abdullah bin Umar Satiri Kambin rajulin mashurin inda nas laki matalahu inda Allah Berapa banyak rajul Seorang laki-laki mashur Terkenal dengan kesulihannya Ternyata dia tidak punya nilai apa-apa Di sisi Allah SWT Tapi kalau ini jelas syahid Dengan nas al-Qurannya Dengan kesolehan ketika hidupnya Dengan weretannya Dengan karomahnya kita sekarang ini Apa sampian ngira kalau Tidak disaksikan sampian sekarang Habib Ali Sampian semua sekarang jadi tamunya Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid Pedang Dibawa sama Sayyidina Anas bin Nador Disana ada Sayyidina Sa'ad bin Muad Ya Sa'ad bin Muad katanya Al-Jannatu wa Rabbil Ka'bah Inni la'ajidu riha min dunil Uhud katanya Wahai Sa'ad bin Muad Surga Demi Allah yang menciptakan Ka'bah Saya sudah mencium baunya Ada diri dari Uhud sana ini Mencium bau surga Rindu tidak bisa ditahankan dengan surga Sampian tidak rindu Ya karena itulah iman yang sudah mulai kikis Dalam hati kita ini Kita ini ditawarkan surga Sama Allah dalam Al-Quran Disuruh baca waki'ah Inilah surga Wahurul in Wahulkusurul makanannya Minumannya Untuk apa Allah menerangkan ini semua dalam Al-Quran Untuk kita supaya rindu Untuk Allah Untuk apa Allah ini nakuti kita Dengan neraka Supaya kita takut Saya sering bercerama seperti ini Seandainya saja Seandainya ditampakkan surga Walaupun satu menit saja Ya Allah kita dilihat Dibuka pintu surga Ini loh surganya kamu Nanti kalau kamu sungguh-sungguh sama Allah Kelihatan istananya Kelihatan bidadarinya Bidadarinya Lari-larian disana Dengan makanannya Minumannya Demi Allah semua akan berkata Seandainya nyawa saya Taruhannya yang penting masuk di tempat ini Murah nyawa saya Dan surga itu tampak Bagi orang-orang yang beriman Di dalam hatinya Cuma itulah iman yang sudah mulai kikis Kita lebih gila Dengan sesuatu Yang tidak ada hakikatnya Habis waktu kita untuk hal yang tidak perlu Jalan Mendahului pasukannya Orang-orang muslim Ketika di perang Uhud ini Seandainya Anas bin Nadhur Jalan Mendahului di depan Tidak ikut baris Tahan katanya Tidak bisa ditahan Akhirnya apa Selesai perang Ada seseorang Yang tidak tampak Ini siapa Ada yang kenal sampai Karena ada apa Ada hampir 89 atau berapa Sayatan dengan pedang Di depan badannya Tidak kena belakang Sama sekali Ada satu tombak Menangcap di dadanya Dan satu panah Menembus juga di dadanya Kita semua tidak tahu Ini mayatnya siapa Yang tahu siapa Adiknya Dengan jari-jarinya Yang tersisa mungkin Ada tanda tertentu Yang diketahui Masa Dora kandungnya saja Di jarinya ada tanda Kalau ini adalah Sayatan Anas bin Nadhur Sampai hilang badannya semuanya Bertahan dengan kekuatan Yang sangat luar biasa Sampai kata para sohabat Kami melihat kejadian ini Dengan mata kami Dan kami mengira Bahwa ayat Al-Quran Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Minal mu'minina rijal Katanya Allah Dari orang-orang Yang beriman Itu ada orang Laki-laki yang sungguhan Sampai laki sungguhan Dengarkan ini Sodakuma ahadullaha alih Sungguh-sungguh Percaya Dengan apa Yang Allah Janjikan Kepadanya Dari mereka ada yang sudah Meninggal dunia Meninggal dunia sudah Orang-orang sore Para awliya Yang hatinya penuh dengan Keyakinan Yang siap berjuang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari mereka ada yang masih Menunggu Siap Menunggu urutannya sudah Mereka tidak akan Menunggal Menggantikan Kalimat Allah Dengan apapun Mereka sudah percaya Keyakinan penuh Dalam hatinya Yang namanya Apa maksudnya Sebelum meninggalnya Mereka Malaikat semua Turun memberikan kabar Kepada mereka Jangan takut Kamu mati Mati tidak Seperti yang kamu kira Kesenangan Demi kesenangan Akan kamu dapatkan Nanti di dalam kuburan Hanya bagi Orang-orang Yang sungguh-sungguh Dalam imannya Saya cerita Tidak apa-apa ini Yang biasa Mimpin orang tua saya Al-Faisal bin Alilhamid Saya bermimpi Abi Saya tanya Ya apa Abi dalam kuburannya Tidak ada Tidak ada apa-apa Tidak ada Malaikat datang Hanya Tidak ada Yang Yang Abi Fatehai Ketika di dalam Majlis yang biasa Kita baca ini Datang berkunjung Sama Abi Tidak ada Tidak ada Bagaimana dengan Sahih terus Tidak ada pertanyaan Itu untuk orang-orang Yang diragukan Keimanannya Siapa Tuhanmu Kalau orang yang kuat Imannya Tidak perlu ditanyakan Orang yang punya Hubungan kuat Dengan orang-orang Soleh Tidak perlu ditanyakan Saya pernah bercerita Seseorang Dari Banyuwangi Datang kepada kita Dan adalah Marhum Al-Habib Hasim Bin Abdullah Seggaf Cerita Mimpi Abah tadi malam Abahnya ini Biasa punya Majlis Ratibul Haddad Di rumahnya Gimana Saya tanya Sama Abah Gimana Tidak tahu Bingung Abah ini Lu bingung Gimana Ada dua malaikat Malaikatnya Debat sendiri Tidak nanya Sama Abah Katanya Tidak ditanya Ngomong apa Malaikatnya Tidak usah ditanya Seorang mayit Yang di belakangnya Ada Habib Abdullah Bin Alul Haddad Dan Syabu Bakar Bin Salim Tidak usah ditanya Ada wali Di belakangnya Cintanya Sungguh-sungguh Orang ini Dia rutin Setiap hari Baca Ratibul Haddad Cinta Sama Abah Abdullah Bin Al-Haddad Ketika dapat Ijazah Werdul Kabir Setiap hari Dibaca Werdul Kabir Siabu Bakar Bin Salim Ketika Meninggal dunia Ada di atas Kepalanya Malaikat datang Ngeliat Dua sosok Manusia Mulia ini Tidak usah ditanya Ini jaminannya Dua orang ini Pentingnya Seseorang Menjalin Hubungan Dengan orang-orang Yang soleh Faham ya Jangan dituker ini Kumpulnya kita Dengan mereka Itu hadiah terbesar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Mendengar cerita Orang-orang soleh Yang hidup Di zaman kita Bagaimana Keadaan mereka Ini sebelum Meninggal dunia Indah Di antaranya Adalah ketika Guru kami Al-Habib Ali Bin Abdul Rahman Al-Jufri Beliau bercerita Kepada saya Seminggu sebelum As-Sahid Seh-Sahid Ramadan Al-Buti Meninggal dunia Datang kepada Al-Fakir Katanya Bercerita Ya Ali Katanya Dari kemarin Hidung sudah Mencium Bau surga Katanya Apa? Dari kemarin Hidung sudah Mencium Bau surga Beliau dalam Keadaan sehat Kuat Tidak ada penyakit Sehat Kuat Tidak ada apa-apa Tidak ada fitnah Tidak ada apa-apa Dan saya Ta'wilkan Cihid Hidung Yang sudah Mencium Surga Ini Bahwa Dekatnya Masa Meninggalnya Saya Kalau sudah Ncium Surga Apa yang Ditakutkan Kita Ini yang Tidak jelas Masuk Surga Terima Model Model Kita Apa? Ya Cinta Sama Orang Soleh Mau Apa Kita Ini Ibadah Kita Seperti Ini Salat Kita Seperti Ini Puasa Kita Seperti Ini Semuanya Kurang Kita cuma punya satu harapan. Semoga Allah mengakui cinta yang ada dalam hati kita kepada mereka semuanya.